Sepasang pesawat tempur Rusia menghancurkan posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Bohdanivka. Pesawat Su-25 terbang berpasangan saling melindungi mendukung pergerakan pasukan infanteri Rusia ke arah Bohdanivka, Bakhmut, Oblast Donetsk. Target markas temporar dan konsentrasi peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Jumlah kerugian musuh belum dirinci akibat serangan ini. Terpisah Angkatan Bersenjata Rusia mengklaim berhasil merebut sasaran dan posisi yang lebih menguntungkan di arah Afdevka dalam 24 jam terakhir. Termasuk menangkis dua serangan balik militer Ukraina, dengan kerugian musuh mencapai hingga 310 tentara dan 16 unit peralatan, termasuk satu Huitzer Paladin buatan AS. Di arah Afdevka, unit-unit pusat kelompok pertempuran merebut sasaran dan posisi yang lebih menguntungkan. Kerusakan akibat kebakaran terjadi pada pasukan dan peralatan dari Brigade Jaeger ke-24, ke-110, ke-71, serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-103 di dekat pemukiman Mayors, Novo Kalinovo, Berdici dan Rosovka dari Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, dua serangan balik oleh kelompok penyerang dari resimen serangan udara terpisah ke-78 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur di dekat pemukiman Orlovka dan Tonenkoje dari Republik Rakyat Donetsk. Demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia, 11 Maret. Tentara Ukraina kehilangan hingga 310 tentara, sebuah tank, dua kendaraan tempur infanteri, dan delapan mobil dalam 24 jam. Selama aktivitas serangan balik, sistem artileri self-propelled M109 Paladin buatan AS, sebuah Huitzer D-20, sistem artileri self-propelled Kvostika, dan dua Huitzer D-30 dihancurkan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.